. Dunia ini menyimpan penuh banyak misteri, termasuk banyak hal-hal atau tempat yang aneh dan tidak biasa. Beberapa dari hal-hal aneh ini dibuat oleh manusia, sementara yang lain telah terjadi secara alami sejak lama. Ada penjelasan ilmiah untuk beberapa keanehan ini, tetapi yang lain tetap menjadi misteri hingga hari ini. Inilah beberapa tempat misterius yang ada di dunia yang mungkin membuat kamu bertanya-tanya atau bahkan merasa mengerikan. Tempat yang pertama adalah gerbang neraka Turkmenistan. Itu mengacu pada kawah besar di gurun Turkmenistan yang telah mengobarkan api selama puluhan tahun. Namun, asal-usulnya masih menjadi misteri. Padang Pasir Karakum merupakan wilayah sangat panas dengan bukir pasir mencakup sekitar 70% Turkmenistan. Wilayah ini dapat dijelajahi seluas 350 ribu kilometer persegi selama berhari-hari dan yang terlihat hanyalah wilayah tak berujung dan lembah gurun Tandus Karakum. Dikenal sebagai gerbang neraka, di bagian utara gurun ini ditemukan lubang gas cair yang mengobarkan api. Kabarnya, temuan bermula pada 1971, saat pakar geologi Uni Soviet membor untuk mencari minyak di padang pasir dan menemukan kantung gas alam. Pengeboran itu disebut-sebut menyebabkan terbentuknya tiga lubang besar. Ahli geologi dilaporkan membakar salah satu lubang dan memperkirakan bahwa api akan padam dalam beberapa minggu untuk menghentikan kebocoran metana. Namun, ahli geologi di Turkmenistan mengklaim bahwa kawah selebar 69 meter dan sedalam 30 meter mulai terbentuk pada 1960 tetapi baru terbakar pada tahun 1980. Setelah dari Asia Tengah, kali ini kita akan pergi ke Eropa, yaitu tepatnya di Polandia. Di sini, kamu akan menemukan hutan bengkok atau yang lebih dikenal Crooked Forest. Hutan ini merupakan hutan pinus yang aneh, di mana pohon-pohonnya melengkung 90 derajat ke arah utara, mulai dari pangkal ke tengah, dan lurus kembali sampai ujung dahan. Tidak tahu apa yang menyebabkan pohon dari hutan ini bengkok, tapi ada 100 pohon memiliki kondisi yang sama. Lokasi hutan tersebut tidak jauh dari kota Grifino di Polandia, dan dekat dengan perbatasan negara Jerman. Banyak sekali hipotesis bermunculan mengenai pohon tersebut, salah satunya mengatakan bahwa pohon tersebut pada masa pertumbuhan terkubur badai salju yang parah, sehingga mengganggu pertumbuhannya. Sementara, yang lainnya mengatakan bahwa pertumbuhan pohon yang bengkok tersebut merupakan hasil manipulasi yang dilakukan oleh petani lokal guna mendapat pohon pinus yang melengkung sebagai pembuatan furnitur. Namun, karena sebagian besar penduduk Grifino semasa awal Perang Dunia II hingga tahun 1970 telah meninggalkan area ini, tidak ada lagi penduduk asli yang kemungkinan memiliki jawaban atas misteri di balik hutan bengkok tersebut. Selanjutnya ada pulau boneka Mexico City yang menyeramkan. Terletak di sebuah pulau di distrik Xochimilco, lokasi ini dipenuhi dengan pemandangan yang menyeramkan dan menakutkan tetapi bagian yang paling menakutkan adalah cerita yang mengelilingi daerah tersebut. Berlokasi 28 km selatan Mexico City, Isla de las Monecas adalah pulau buatan dan bagian dari kota Aztek. Banyak boneka tergantung di pohon di Isla de las Monecas ini. Menakutkan melihat boneka tua yang sudah kusam menggantung di mana-mana. Bahkan, legenda masyarakat setempat dikaitkan dengan tempat tersebut, di mana tubuh seorang gadis kecil dikatakan telah ditemukan mengambang di tepi sungai berlumpur, dan untuk mengenangnya, salah seorang menggantungkan boneka dekat ditemukannya gadis kecil itu. Pohon-pohon dengan ranting menjuntai, jauh dari hirup-pikuk kehidupan kota, dan penuh dengan boneka berumur tua yang tak lepas dari cerita legenda itu, membuat pulau ini terasa sangat menyeramkan. Area 51 di Nevada Ini merupakan nama populer yang merujuk pada peta dan nama pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat, yang berada sekitar 135 km sebelah utara Las Vegas, pangkalannya berada di Groom Lake, sebuah danau kering di gurun Nevada. Penjagaan tempat tersebut sangat ketat, masyarakat umum dilarang mendekat dengan penjagaan bersenjata, pengawasan elektronik, dan banyak tanda peringatan, sampai pesawat tidak boleh terbang di atas area tersebut, meskipun saat ini area 51 dapat dilihat melalui satelit. Pangkalan militer ini memiliki landasan pacu sepanjang 3,7 km. Fasilitas itu berada di dua zona militer rahasia lainnya, yaitu Nevada Test Site, atau tempat Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir sejak 1950 hingga 1990, serta Nevada Test and Training Range. Luas keseluruhan kawasan ini mencapai 2,9 juta hektare. Menurut militer Amerika Serikat, ini adalah ruang pertempuran yang fleksibel, realistis, dan multidimensi untuk melakukan pengujian taktis pengembangan dan pelatihan lanjutan. Banyak teori konspirasi telah dipicu oleh rahasia seputar area 51, salah satunya adalah tempat ini memiliki pesawat luar angkasa dan pilot alien yang jatuh pada tahun 1947 di Roswell, New Mexico. Namun, pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak ada pesawat luar angkasa dan alien yang dimaksud, namun itu hanyalah balon cuaca yang jatuh, ujar pemerintah Amerika. Yang lain mengklaim telah diculik oleh alien dan bahkan menjadi objek eksperimen sebelum dikembalikan ke bumi, sementara yang lain mengklaim telah melihat UFO di atas dan di dekat lokasi ini. Dan tempat terakhir adalah Segitiga Bermuda. Tempat ini pasti kamu sudah sering mendengarnya, di mana banyak sekali kapal-kapal atau pesawat yang hilang begitu saja dan tidak ditemukan sampai saat ini. Segitiga Bermuda adalah wilayah di samudera Atlantik Utara, kira-kira dibatasi oleh Pantai Tenggara Amerika Serikat. Batas pasti dari Segitiga Bermuda tidak disepakati secara universal. Perkiraan luas total berkisar antara 1.300.000 dan 3.900.000 km persegi. Dengan semua perkiraan, wilayah tersebut memiliki bentuk Segitiga yang samar-samar. Bahkan, Segitiga Bermuda tidak muncul di peta dunia manapun, bahkan US Board on Geographic Name tidak mengakui Segitiga Bermuda sebagai wilayah resmi samudera Atlantik.